Bapak di surga kami bersyukur kepadamu untuk segala kebaikan Tuhan sampai hari ini Kami rindu Tuhan pada pagi hari ini kami merenungkan firmanmu Bila roh kudus Tuhan menjamah kami, memberikan kami hikmat pengertian Sehingga kami sungguh mengerti akan kebenaran firmanmu Dan mengerti kendakmu di masa-masa saat ini Terima kasih ya Tuhan kami terima kebenaranmu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin Bapak ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan Kita bersyukur untuk hari yang baru dan kita bersyukur untuk kesempatan Bersama-sama menemukan firman Tuhan dari Lukas pasal 23 ayat 8 sampai 12 Di dalam perikob Yesus dihadapan Herodes Jika kita membaca dalam perikob sebelumnya Tentu kita bisa membayangkan bagaimana Pontius Pilatus benar-benar kehabisan kesabaran Dalam menghadapi persoalan ini Bagaimana tidak ketika Pontius Pilatus menyatakan bahwa tidak ditemukan satu kesalahan apapun terhadap Yesus Semua orang termasuk para imam kepala semakin kuat mendesak untuk segera memberikan penghukuman kepada Yesus Tetapi ketika Pilatus mengetahui bahwa Yesus adalah orang Galilea Ia segera mengirimkan Yesus kepada Herodes yang pada waktu itu juga ada di Yerusalem Dari semua tindakan Pontius Pilatus ini Kita dapat melihat bagaimana Allah mengatur semuanya untuk menggenapi nubuah dalam Masmur 2 ayat 2 Yang dikatakan Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya Kita juga dapat bisa membandingkan di dalam Pisar Rasul 4 ayat 26 dan 27 Sebelum kita merenungkan lebih jauh Mari kita lihat siapa Herodes yang ditemui oleh Tuhan Yesus Herodes ini adalah Herodes Antipas Yang merupakan salah satu anak dari Herodes Agung yang berperan besar dalam pembunuhan bayi-bayi dalam kisah kelahiran Yesus Yang dapat kita baca dalam Matius pasal yang kedua ayat 1-20 Dan Herodes Antipas ini juga mempunyai kisah tersendiri Dimana ketika ia menikahi seseorang yang bernama Herodias Yang adalah istri dari saudaranya Yang kemudian dia mendapatkan teguran dari Yohanes Pembaptis Yang pada akhir kisahnya Yohanes Pembaptis pun dipenggal oleh Herodes Antipas ini Bapak ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan dan belajar dari sikap hati Herodes Ketika Herodes melihat Yesus ia sangat girang sebab sudah lama ia ingin melihatnya Karena ia sering mendengar tentang dia Lagipula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda Ada dua hal yang dijelaskan di bagian ini Yang pertama adalah karena ia sering mendengar tentang Yesus Kita dapat melihat dalam Markus pasal yang ke-6 ayat ke-14 Dan yang kedua adalah ia mengharapkan melihat suatu tanda dari Yesus Herodes ingin ketemu Yesus bukan karena menyenangi ajarannya maupun mengenal siapa Yesus Dia hanya mempunyai rasa penasaran yang tinggi Karena selama ini dia belum pernah ketemu Yesus Dan dia hanya mendengar tentang kebesaran namanya dan segala perbuatannya yang luar biasa Oleh sebab itu ketika Herodes bertemu dengan Yesus Hal pertama yang ingin dia lakukan adalah Ingin melihat tanda-tanda mujizat yang Yesus lakukan Bapak Ibu surah sekalian yang dikasih Tuhan Motivasi dan juga keinginan Herodes untuk bertemu dengan Tuhan Yesus Kelihatannya wajah dan manusiawi Seandainya setiap kita mendengar ada orang yang terkenal dan juga bisa melakukan hal-hal yang luar biasa Tentu pastilah setiap kita ingin ketemu dan juga ingin melihat apa saja yang bisa diperbuat oleh orang itu Tetapi motivasi yang demikian tentu tidak benar ketika bertemu dengan Tuhan Yesus Herodes hanya penasaran dengan mujizat-mujizat yang akan dilakukan oleh Yesus Tetapi dia sama sekali tidak peduli siapa Yesus sebenarnya Oleh karena itu kita dapat melihat ketika ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus Tetapi Yesus tidak menjawab sepatah katapun Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-ngolok dia Bahkan dalam terjemahan lain mengatakan lebih jelas Herodes dan tentaranya menjadikannya tidak ada apa-apanya dan mengolok-ngoloknya Tentu tindakan dari Herodes ini didasari dengan anggapan bahwa Yesus yang dihadapannya saat ini bukanlah apa-apa lagi Semua yang dilakukannya Hal-hal mujizat yang telah diperbuatnya sudah berlalu Bahkan orang terkenal seperti Yesus pun Sekarang bukan apa-apa lagi dihadapan Herodes Tindakan Herodes ini tentu hal yang sangat-sangat kurang ajar Karena Yesus adalah pencipta dari segala sesuatu Tetapi Bapak-Ibu saya sekalian Bukankah di masa-masa saat ini Banyak orang juga melakukan yang sama seperti Herodes lakukan? Di dalam minggu-minggu belakangan ini Kita dapat melihat di mana virus semakin meluas Banyak orang berjatuhan Bahkan situasi-situasi yang semakin tidak menentu Perekonomian semakin sepi Dan banyak orang mengatakan di dalam media sosial secara khusus Mereka berkata Di mana Tuhan? Bukankah Tuhan itu baik? Bukankah Tuhan itu luar biasa? Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Di mana dia sekarang? Mengapa ia izinkan hal ini terjadi? Kalau Tuhan itu berkuasa Tolong secelasekan Hilangkan virus corona ini Dan banyak keluhan-keluhan yang dikatakan Tentu hal ini juga adalah sikap yang tidak sepatutnya dikatakan Oleh manusia-manusia berdosa Jika kita belajar dari kisah-kisah sebelumnya Di mana Tuhan Yesus belum ditangkap Dia sudah mengatakan Segala sesuatu yang ditulis tentang aku sedang digenapi Ini yang berarti adalah Tuhan Yesus bisa melakukan banyak hal Dia bahkan bisa meminta 12 pasukan malaikat Untuk menghancurkan semua musuh-musuhnya Tetapi dia tidak melakukannya Dia taat kehendak Bapak Bahkan ketika dia maupun sekalipun dia bisa Untuk menyatakan mujizatnya membuat Herodes percaya Dan membuat dia melepaskan diri Yesus Tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan ini Ini adalah sebuah ketaatan yang luar biasa dilakukan oleh Tuhan Yesus Bapak-Ibu sudah sekalian Kita belajar dari sikap Herodes Dimana sikap hati Herodes Yang hanya ingin melihat Mujizat-mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus Tetapi dia tidak peduli Dengan Tuhan Yesus sendiri Siapa Tuhan Yesus Dia tidak peduli Dari tindakannya ini Kita dapat melihat Bagaimana Herodes mempunyai sikap yang lebih buruk Terhadap Yesus Daripada Pondus Pilatus Herodes yang mengenal akan Yohanes Sumbaptis Dan mempunyai pengetahuan lebih banyak Tentang Kristus daripada Pondus Pilatus Tetapi sikapnya terhadap Tuhan Yesus Justru lebih kejam Bahkan ia menghina Yesus Daripada Pondus Pilatus Dari hal ini kita dapat mentik sebuah pelajaran Bahwa orang yang mempunyai pengetahuan Tetapi tanpa kasih karunia Hanya akan membuat orang itu semakin jahat Ketika Herodes tidak mendapatkan apa yang dia mau Dia menjadi kecewa dan mengolok-ngolok Yesus Bapak Ibu sudah sekalian yang dikasih Tuhan Apa motivasi setiap kita Di dalam percaya dan mengikut Yesus Apakah kita percaya kepada Yesus Karena ingin mengalami mujisat-mujisatnya Apakah kita percaya karena kita mengharapkan semua masalah kita dibereskan Apakah kita percaya kepada Yesus Karena kita ingin tidak ada masalah Tentu hal itu adalah motivasi yang salah ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kita memang tidak salah menginginkan mujisat daripada Tuhan Yesus Tetapi biarlah setiap kita mempunyai motivasi yang benar Mempunyai iman yang benar Dimana kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Yang telah menyelamatkan dan menembus kita dari dosa Iman yang sungguh-sungguh percaya Bahwa Ia adalah Allah Maha Kuasa Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kita Sekalipun saat ini kita belum bisa melihatnya Tetapi biarlah kita tetap percaya Tidak ada rancangan yang jahat Tidak ada perbuatannya yang sia-sia Bapak Ibu, suara sekalian yang dikasih Tuhan Biarlah di dalam momen Prapaska ini Sekali lagi kita diingatkan Mempunyai motivasi yang benar untuk percaya kepada Tuhan Yesus Dan rindu semakin kenal pribadi Yesus Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga Kami bersyukur untuk kebenaran firmanmu Yang telah kami renungkan bersama Biarlah setiap kami terus dimurnikan akan iman kami Terus mempunyai kerinduan untuk semakin kenal siapa engkau Yesus Di dalam kehidupan kami Bahkan di dalam situasi zaman yang tidak menentu Biarlah kami terus percaya akan kebenaran firmanmu Janjimu iya dan amin Biarlah terus kami pegang dalam kehidupan kami Kami juga berdoa menyerahkan Untuk setiap keluarga-keluarga yang ada Yang saat ini bekerja baik di rumah Maupun yang masih bekerja di dalam pekerjaan mereka Biarlah Tuhan memberkati mereka Tuhan jagai Berikan kesehatan Peliharalah setiap keluarga yang ada Biarlah terus Tuhan Kami dapat melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami Kami juga berdoa Untuk pemerintah-pemerintah Indonesia maupun di dunia Biarlah Tuhan memberkati Di dalam menanganan COVID-19 ini Tuhan Berikan hikmat bagi para pemerintah dunia Bahkan biarlah mereka juga disadarkan Bahwa mereka memerlukan akan Tuhan Kami juga berdoa untuk tenaga medis Dan biarlah mereka dapat diberikan kesehatan Kami juga berdoa menyerahkan para keluarga mereka yang ada di rumah Berikan mereka juga ketenangan Kami juga berdoa Menyerahkan untuk kebutuhan alat pelindung diri dokter yang ada Biarlah Tuhan juga cukupkan Tuhan pakai orang-orang Di dalam menyediakan alat pelindung diri Bagi para dokter dan tenaga medis yang ada Kami juga menyerahkan Untuk vaksin yang akan terus diteliti Biarlah Tuhan juga pakai para ilmuwan yang ada Kami menyerahkan Tuhan Melalui COVID-19 ini Kami sungguh-sungguh dimurnikan Untuk mengerti apa itu hidup kami Hidup yang rapuh yang perlu akan Tuhan Biarlah Tuhan kau isertai kami sepanjang hari ini Biarlah Tuhan yang memimpin Tuhan yang menolong kami Biarlah kami sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur Amin